cara menyambung tendon yang terputus ya jadi bisa dilihat di gambar di awal kita masukkan dulu dari satu sisi tendon yang terputus kita umpamakan ya ini saya pakai spite tabung spite jadi dimasukkan lurus ke tengah lalu ke atas dikeluarkan dari setelah dikeluarkan lalu masuk dari samping sisi lateral menembus ke sisi bagian sebelahnya lalu ke bawah langsung menembus keluar lakukan hal yang sama juga di sisi yang satunya lagi bisa dilihat di video jadi tembuskan ke atas dulu ya pastikan jarak dari tepiannya itu tidak terlalu dekat ya agar lebih kuat lalu setelah ditembus ke atas ke samping lurus ke sisi lateral bersebelahnya lalu masuk dari atas ke bawah seperti di gambar jadi seperti itu ya jadi akan terbentuk pola seperti di gambar ini atau video ini temen bisa lihat nanti ketika kita akan jahit dia itu akan memendek dan mencari pasangannya seperti itu ini kita pendekkan sedikit karena memang memakai tabung spite agak sulit tapi setidaknya teman-teman tahu bagaimana caranya di awal sampai akhir ya untuk jahit tendon yang putus ya atau rusak simpul dengan serjenod di awal lalu square knot lakukan pastikan sampai benar-benar kuat nah ini penampakannya menggunakan tabung spite agak bisa dilihat nanti akan seperti itu di tendonnya sekian dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati